F1 Powerboard Danau Toba dibuka Berikut adalah jadwal dan pembalap internasionalnya F1 Powerboard atau F1 H20 yang berlangsung di Danau Toba digelar mulai tanggal 24 hingga 26 Februari 2023 Adapun F1 yang digelar di Danau Toba ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi tuan rumah untuk menggelar ajang internasional balap perahu motor yang selevel dengan F1 Berikut adalah jadwal lengkap F1 Powerboard di Danau Toba Jumat 24 Februari 2023 pada pukul 14 sampai 16 waktu Indonesia bagian Barat latihan ekstra F1 H20 Pada hari Sabtu 25 Februari 2023 dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat adalah agenda latihan bebas Dari pukul 15 hingga pukul 16 sesi kualifikasi Hari Minggu 26 Februari 2023 dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat adalah warming up Pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat adalah race F1 H20 Dan berikut ini adalah daftar pembalap dan tim F1 Powerboard 2023 Yang pertama Abu Dhabi Team terdiri dari Saun Torente dan Tani Al-Kemsi Yang kedua adalah Victory Team yang terdiri dari Ahmad Al-Fahim dan Eric Stark Yang ketiga adalah Cina Stig Team terdiri dari Peter Morin dan Brent Dillard Dan yang keempat F1 Atlantic Team terdiri dari Benjel dan Duarte Benefante Di posisi kelima ada Sarjah Team terdiri dari Sami Celio dan Ferdinand Zanwergen Posisi ke-6 Tim Sweden yang terdiri dari Jonas Anderson dan Kale Pivo Di urutan ke-7 ada Stromoy Racing F1 H20 Team Marit Stromoy dan Bartek Marsdalek Di posisi ke-8 ada Gilman Racing yang terdiri dari Philip Roms dan Alec Wekson Di urutan ke-9 ada Maverick Racing yang terdiri dari Cedric de Guisne dan Alexander Borger Dan yang terakhir urutan ke-10 ada Comparato F1 Alberto Comparato dan Brock Cohen Terima kasih telah menonton! Nah itulah tadi sederetan jadwal lengkap F1 Powerboard di Danau Toba Semoga acara ini sukses ya pemirsa Dari Sumatera Utara tim tipinya buruh mengabarkan Demikian kabar buruh hari ini Demikian kabar buruh hari ini Tipinya buruh Tipinya kaum buruh Terima kasih telah menonton!